Intro Saat kunjungan ke Pelabuhan Panjang sekaligus melepas keberangkatan KMC Remai yang membawa pemudik saat arus balik pada H4 hari Sabtu 7 Mei 2022 Menteri Perhubungan Republik Indonesia Budi Karya Sumadi menyampaikan bahwa ke depan Pelabuhan Panjang akan dijadikan sebagai pelabuhan logistik mengingat Pelabuhan Panjang dianggap cukup representatif Hal ini dinilai saat dijadikannya Pelabuhan Panjang sebagai pelabuhan alternatif bagi pemudik untuk arus mudik dan arus balik menuju Merak melalui Pelabuhan Ciwandan Dan terkait hal ini, Menhu penjelaskan bahwa dirinya sudah melapor kepada Presiden dan berkoordinasi dengan Menteri BUMN Erick Thohir Saya tidak gembira mengenai peserta aporan oleh adik-adik, kakak-kakak yang menggunakan kapal cernya ini kan apa-apa negara ya kapal ini? Kami, mereka hati ya Jadi insya Allah ini menjadi format setiap tahun akan kita lakukan Sementara itu, menanggapi pernyataan tersebut JM Pelabuhan Indonesia Regional 2 Panjang Adi Sugiri menyampaikan bahwa pihaknya menyambut baik dan akan sepenuhnya mendukung kebijakan pemerintah tersebut Sesuai dengan arahan Pak Menteri Perhubungan tadi bahwa pelabuhan panjang kedepannya akan dijadikan sebagai pelabuhan alternatif untuk arus mudik ataupun arus balik dari Jawa ke Sumatera kemudian menjadikan pelabuhan panjang kedepannya menjadi pelabuhan logistik khusus untuk tujuan panjang Jawa dan kami dari Pelindo pada prinsipnya mendukung semua kebijakan pemerintah untuk memperlancar logistik maupun teman-teman yang akan melakukan penyeberangan Nah, dalam hal ini kami support penuh kita buktikan bahwa saat ini kita siapkan 3 dermaga untuk penyandaran atau melayani arus balik yaitu di dermaga C dengan panjang 375 meter kemudian di dermaga A panjang 212 meter kemudian di dermaga B panjang 170 meter artinya ini kita bisa sandarkan kurang lebih misalkan di dermaga C ada 2 kapal di dermaga A bisa 2 kapal di dermaga B bisa 1 kapal artinya di dalam 1 waktu bisa kita layani 5 kapal selain itu kita juga menyiapkan baper area dengan kapasitas hampir 1500 kendaraan bisa ditampung disitu Nah, insya Allah ini kita buktikan arus bakal pun yang mengalami kapal cetan ini sudah kita layani dari tanggal 4 kemarin ini sudah beberapa kapal ya yang didukung oleh beberapa operator baik dari PLNI, SDP dan perusahaan swasta lain dalam mendukung kelancaran arus balik ini dan insya Allah sampai dengan terurai nya arus balik ini kami terus akan mendukung, men-support kegiatan arus balik ini yang merupakan bagian daripada tugas kita semua tidak hanya tugas pemerintah Tim Liputan Rilis IDTV melaporkan Selamat kembali ini selamat menikmati selamat menikmati